Tentunya buat berbisnis itu kan diperlukan yang namanya persiapan yang amat sangat matang ya tentunya untuk berbisnis. Nah hal itu agar pelaku bisnis terhindar dari yang namanya kondisi yang tidak menguntungkan. Alias rugi ya? Alias rugi betul. Dan mungkin hal ini juga yang lagi dilakukan oleh Petra Sihombing yang lagi rajin banget untuk berburu resep untuk bisnis yang dikelolanya di bidang kuliner. Cocok nih? Gue emang udah sempet mau buka bisnis kuliner, udah sempet ngobrol-ngobrol juga pengen bikin apa, sempet pengen bikin bebek goreng, apa gitu-gitu. Tapi belum kesampaiannya sih, belum kesampaiannya mudah-mudahan tahun depan atau kapan lah, mudah-mudahan cepatnya. Lumayan sibuk sih gue masih kuliah juga sambil kerja, sambil produs orang juga. Ambil film juga, Cahaya Kecil masih, masih promo jadi masih banyak banget deh yang harus gue selesain tahun ini. Hobi makan banget sih sebenernya. Hobi makan banget, gue suka banget makan. Jadi suka mencoba semua jenis makanan. Kalau keluar kota apalagi gue pasti nanya yang khas dari kota ini apa. Belum sih, aku emang lagi fokus di musik, lagi fokus di kuliah juga sama promo film. Jadi masih banyak yang harus aku selesain dulu sebelum mau membuka bisnis lagi. Karena emang banyak banget perintilan yang harus dilurusin. Aku kuliah juga, ini sponsor terakhir. Jadi ya, semoga cepat selesai dulu, abis itu bisa kerjain yang lain. Luar biasa sekali. Petra Siombing, masih muda ya, tapi juga sudah punya insting yang kuat untuk berbisnis. Pastinya. Sampai dia tuh rela mencari-cari ya, menggodok dulu resepnya untuk... Kayak masakan ya, digodok dulu. Digodok dulu, tapi gak pakai bumbu kecomrang. Hei, bumbu kecomrang tuh enak banget loh deh Pak. Digodok dulu ya, sampai akhirnya menemukan benar-benar resep yang pas, akhirnya dia baru buka deh bisnis kulinernya. Iya, karena menurut saya salah satu peluang bisnis yang harus diperhatikan, maksudnya harus diperhatikan banget memang dari awalnya. Karena awalnya udah benar, selanjut-selanjutnya, ini kalau misalnya memang ada kesalahan dan segala macam itu mudah terdeteksi dari awal. Karena terjun langsung dari mulai pertama merintis. Merintis itu kan ibarat kita terjun ke medan perang. Terjun ke medan perang dengan bersenjata itu jauh lebih baik ketimbang tidak bawa apa-apa ya kan. Artinya memang harus persiapan yang matang sebelum kita terjun untuk mengelola sesuatu. Terutama bisnis. Karena menyangkut dengan... Apa tuh? Apa? Uang, uang banyak. Oh iya, keuntungan yang didapatkan maksudnya ya. Aduh, betul banget.